Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Secara khusus bagi pendeta, majelis, dan jemaat gereja-gereja yang berada di bawah naungan PGI setempat di Kabupaten Sidoarjo ini Ijinkan kami, Majelis Pekerja Harian, untuk menyampaikan beberapa hal penting Terkait bagaimana sikap PGIS, sikap kita dalam menghadapi Pilgada 2020 Yang akan juga dilaksanakan di Sidoarjo ini pada tanggal 9 Desember nanti Dan kami hendak memberikan beberapa pesan pastoral untuk kita semua Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, gereja tidak berpolitik praktis Perlu dipahami bahwa gereja-gereja di bawah naungan PGI Terutama secara kelembagaan Tidaklah etis atau tidaklah bijaksana Kalau terlibat dalam politik praktis Apalagi menggunakan gereja sebagai alat politik Gereja akan sangat berbahaya jika dipolitisasi Secara khusus dalam kaitan Pilgada Itu sebabnya gereja berada di posisi yang netral dan independen Dalam setiap perkelatan Pilgada Sebab yang menentukan pilihan berada di tangan warga jemaat kita Tugas gereja adalah bagaimana mengedukasi warga jemaat Agar menggunakan atinorani dan juga akal sehat Dalam menentukan pilihannya Memilih pemimpin yang terbaik Yang takut akan Tuhan Dan yang memikirkan kesejahteraan bersama Yang kedua Gunakan hak pilih Bapak Ibu Saudara-saudara Sebagai wujud dari warga negara yang baik Jangan golput Sebab itu bukan wujud dari kepedulian kita Jika bangsa ini Jika Kabupaten Sidoarjo ini maju Suara kita juga sangat mempengaruhinya Yang ketiga Mari kita lawan politik uang dan kampanye hitam Korupsi yang telah merajalela di negeri ini harus kita hentikan Dari akar-akarnya Dan itu biasanya terjadi di Pilgada Jangan kita gadaikan hak suara kita Hati nurani kita demi kepentingan sesaat Apalagi jangan memperjualbelikan gereja Hanya untuk mendukung salah satu paslon Selain itu Jangan pula kita menjadi sumber berita yang Memburuk-burukkan salah satu paslon Berhikmatlah dalam menerima informasi Ataupun ketika kita mengikuti kampanye Pilihlah calon pemimpin Yang benar-benar takut akan Tuhan Berintegritas Mengutamakan kepentingan rakyat anti korupsi Dan memiliki rekam jejak yang baik Yang keempat Mari kita awasi proses Pilgada ini Supaya berjalan dengan jujur Terbuka Bebas Dan rahasia Jangan mau dimanipulasi Atau memanipulasi proses Pilgada ini Dan yang kelima Dalam euforia sukacita kita Dalam pesta demokrasi ini Ingat Tetap menjaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan yang ketat Dengan menggunakan masker Rajin mencuci tangan Jaga jarak fisik Jangan terlalu lama Kalau harus di dalam kerumunan Oleh karena itu Kirman Tuhan bagi kita Sebagai Partisipasi kita Dalam perhelatan Pilgada ini Disebutkan dalam Yeremia 29 ayat 7 Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoa lah untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya Adalah kesejahteraanmu Atas nama Majelis Pekerja Harian PGI Setempat Sido Arjo Saya Pendeta Maradona Sebagariang Dan juga Ibu Pendeta Anggrani Mengucapkan Selamat Mengikuti Pilgada di tahun 2020 ini Mari kita memberikan yang terbaik Sebagai warga gereja Dan juga kita Bersama-sama Menciptakan Suasana Yang kondusif Aman Tenang Nyaman Dan sejahtera Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati